Presiden Belarusia tutup perbatasan gerahkan pasukan bersiaga tinggi Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menempatkan pasukan dalam siaga tinggi dan menutup perbatasan negara dengan Polandia dan Lituania. Keputusan ini menggarisbawahi klaimnya yang berulang kali bahwa gelombang demonstrasi didorong oleh Barat. Lukashenko terkepung oleh aksi demonstrasi masalah selama enam minggu yang menuntut pengunduran dirinya. Ia juga menghadapi kritik yang meningkat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Aksi demonstrasi itu dimulai setelah pemilihan Presiden 9 Agustus yang menurut hasil resmi memberi pimpinan otoriter itu masa jabatan ke-6. Namun para penentangnya menyebut hasil tersebut telah dimanipulasi. Kami dipaksa untuk menarik pasukan dari jalan-jalan membuat tentara waspada dan menutup perbatasan negara bagian di Barat, terutama dengan Lituania dan Polandia. Kata Lukashenko seperti dikutip di Associated Press Jumat 18 September 2020. Lukashenko juga mengatakan perbatasan Belarusia dengan Ukraina akan diperkuat. Saya tidak ingin negara saya berperang. Selain itu, saya tidak ingin Belarusia dan Polandia, Lituania berubah menjadi teater operasi militer di mana masalah kami tidak akan terselesaikan, ujarnya. Oleh karena itu, hari ini di depan aula orang-orang yang paling cantik, maju dan patriotik ini, saya ingin memohon kepada orang-orang di Lituania, Polandia dan Ukraina, Hentikan politisasi gila Anda, jangan biarkan perang pecah, serunya. Ia tidak menyebut negara tetangga Latvia yang seperti Polandia dan Lituania adalah anggota NATO. Hampir 7.000 orang ditahan, dan ratusan dipukuli secara brutal oleh polisi selama beberapa hari pertama demonstrasi pasca pemilihan. Setelah penumpasan luas pada awal-awal aksi demonstrasi, Otoritas Belarusia mengubah taktikan mencoba untuk mengakhiri perbedaan pendapat dengan menahan secara seraktif para demonstran dan pemenjaraan para pemimpin oposisi.